Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di kisah-kisah para ulama dan awliya Allah Kali ini Admin akan mengisahkan tentang kisah dari Habib Abu Bakar Azagam Majeduh Semoga keberkahan dan keselamatan meliputi kita semua terutama pada sahabat-sahabat karamel semuanya Kisah ini dari seseorang hamba Allah, beliau adalah Mas Karno yang menceritakan tentang kisah dari al-mahrum bapaknya Bapak Sodik Kisah ini sebagaimana diceritakan ulang oleh Mas Karno tentang kisah al-mahrum bapaknya Pak Sodik Seorang penjual paksu dan atas izin Mas Karno akhirnya Admin diizinkan mengisahkan kembali kisah ini Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Karno dari lubuk hati paling dalam Admin diizinkan atas mempost kisah al-mahrum Pak Sodik asli orang ramungan Beliau jualan bakso dari tahun 1994 sampai 1997 di kota Mersih Dan waktu itu Habibana Habib Abu Bakar masih tinggal di Mersih belum pindah ke kota Nganju saat ini Tentang Sohibul Baroka Habib Abu Bakar saat itu sudah banyak masyarakat yang tahu tentang beliau Terlebih beliau seorang cucu ulama besar di Mersih Semenjak beliau menutup dirinya dengan khoirul ada dari orang-orang umum Habibana paling banyak keluar pada malam hari kebiasaannya Berjalan mengelilingi kota dan dipastikan beliau pasti mampir ke makam kakeknya yang ada di Mesejami alun-alun Dan di hari tertentu beliau pasti tak nampak sama sekali Demikianlah sekilas tentang beliau Ada suatu kisah menarik yang disampaikan oleh al-mahrum Pak Sodik Seorang menjual bakso keliling dengan sepeda bentuknya Tentang Habibakar Kisah yang sangat membuat dirinya berkesan dan menjadi misteri Saat itu tengah malam selepas hujan Pak Sodik yang jualan di sekitar alun-alun Dagangannya habis dan mau beranjak pulang Suasana malam itu begitu dinginnya dan sedih Wajar saja malam itu tengah malam sehabis hujan Namun baru saja mau beranjak pulang yang saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam Tiba-tiba hujan datang lagi cukup deras disertai angin Maka bergegas Pak Sodik cari tempat berteduh Kebetulan di depannya alun-alun ada masjid Setelah parkirkan sepedanya dengan rombongnya Dia pun berteduh di dalam emberan masjid Hujan saat itu begitu derasnya Angin yang berebus kencang membuat suasana tambah dingin Di masjid jami saat itu lagi sedih Sekali di emberannya Tak ada seorang pun saat itu Karena semilir angin malam itu deras hujan tak kunjung reda Pak Sodik sambil menunggu pun tak terasa Tertidur terduduk di tembok pilar halaman masjid Sambil sendekap menahan dinginnya malam itu Hampir satu jam Pak Sodik tertidur Tiba-tiba dia pun tersentak bangun Setelah dia merasakan hujan telah berhenti di luar Hanya gerimis masih jatuh dari langit Sama-sama pendengarannya menangkap orang ngobrol Yang tak jauh darinya Setelah Pak Sodik menoleh Alangkah terkejutnya dia Dan tertegun tampak ada enam orang berpakaian gamis Tampak wajah mereka orang Arab dan dua lagi berwajah Jawa Tapi yang membuat Pak Sodik tertegun Karena salah satunya dia kenal banget Beliau adalah Habib Abubakar asli gamadid Tapi kali ini lain Habib berpenampilannya Dari biasanya Habib benar memakai sarung Tetapi kali ini berbagian kaos putih Yang biasa dipakai saat orang beribadah haji Berulang-ulang Pak Sodik menamatkan matanya Sampai-sampai Pak Sodik berulang-ulang matanya diusap-usap Kuatir penggiatannya salah Tetapi memang benar adanya Dan dilihatnya diantara enam orang itu Habib Abubakar Bahasa yang mereka pakai saat berkomunikasi Kadang bahasa Arab, Jawa Dan juga bahasa yang sulit dimengerti Seperti Isyarat Demikian yang Pak Sodik tangkap Tapi Pak Sodik tak bisa menyaksikan mereka terlalu lama ngobrol Mungkin saat Pak Sodik tidur tadi Mereka berenang sudah ada di situ Dan enam orang tersebut sudah ngobrol Saat Pak Sodik memperhatikan mereka Dan mereka pun segera beranjak Pergi satu persatu Saat di hadapan Pak Sodik Mereka tampak tersenyum Sambil menunduk Dan membuat siapapun bergetar Melihatnya tampak karisma terpancar dari wajah mereka Hingga tiba giliran Habib Abubakar Majeduk Beliau menurut Pak Sodik berdiri di hadapannya Sambil tersenyum Dan jari terunggitnya ditempelkan di lisahnya Habib Abubakar Seakan kasih isyarat agar Pak Sodik menyimpan rahasia pertemuan mereka Pak Sodik saat itu Hanya mengangguk saja Begitulah sahabat kisah ini admin dapatkan Dari salah satu putra beliau Yaitu Mas Karno Jadi selama hidup Pak Sodik menyimpan rahmat kisahnya itu Sampai beliau sebelum wabat Menceritakan kisahnya ini pada putranya Menurut putra alam Pak Sodik Pembicaraan saat mereka berenam Seputar umat Juga rahasia alam Dan waktu itu Pak Sodik berkeyakinan Bahwa mereka adalah Salah kusulihin para wali Allah Sebagaimana dikuatkan oleh para kiai Saat alamahum Pak Sodik bertanya pada para kiai-kiai sepuh Dan guru alamahum sendiri Untuk itulah kenapa alamahum Bapak Mas Karno Yaitu Pak Sodik berpesan agar Anaknya menjaga adab terutama pada Habib Abubakar Bila berjumpa dengannya Sebagaimana penutup Mas Karno kepada Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.